Halo semua, bales sekalian oke pembagian close beta test kedua with the ring wave global sudah dibagikan ya hari ini jadi ada yang dapet kah atau ada yang belum dapet kah silahkan komen di kolom komentar cuman cara ngeceknya gimana? cara ngeceknya yang pertama bisa dari email ya email yang kalian pake buat survey waktu itu cek aja di email itu ada atau enggak atau cek folder spamnya atau kalian ke official website nya ya karena bisa aja di email gak ada tapi di official website nya di cek itu ada ini official website nya terus kalian ke bagian kanan bawah close beta 2 qualification check ya itu saja kalian harus login dulu pake akun yang kalian pake untuk ngisi survey kemarin setelah login kalian bisa pencet yang tombol check qualification yang ada di bawah sini nah kalau misalnya tandanya no CBT 2 qualification information yet ya kalian masih belum dapetin untuk tahap beta test yang kedua tapi kalau ada bacaan yang ya congratulations gitu ya di discord seriusnya itu banyak banget yang ngepamer berarti kalian ngedapetin si close beta test nya jadi ada informasi kayak UID nya terus juga platform nya dan lain disini tuh cuman jangan bersedia hati terlebih dahulu karena ini tuh bukan kalian gak dapet untuk qualification CPT 2 tapi belum dapet ya karena kalau misalnya kita baca di detail untuk qualification status nya tuh bakal di update jam 6 sore UTC plus 8 itu setiap harinya jadi kalian cek aja setiap harinya sekitar jam 5 atau jam 6 sore untuk di official website nya itu bakal ke update atau enggak karena untuk sekarang tuh mereka emang masih mendistribusikan kodifikasi untuk close beta yang keduanya jadi mungkin untuk pembagiannya tuh sampai tanggal 18 atau mungkin sampai tanggal 19 itu masih dibagiin jadi kalau misalnya kalian pengen tahu kapan sih ini stop pembagian si kualifikasi CBT nya tuh mereka bakal membuat pengumuman jadi sebelum ada pengumuman mereka stop pendistribusian kualifikasi CBT 2 ya berarti mereka masih membagikan atau mendistribusikan ya sampai si announcement nya itu bakal muncul nanti yang entah kapan mereka stop pembagiannya oke dan untuk download nya terus juga instalasi nya itu bakal muncul di page di browser nya atau mungkin dari email nya juga bakal muncul ke email kita dan itu sekitar tanggal 18 ya jam 11 siang UTC plus 8 oke berarti sekitar jam 10 siang atau 10 pagi UTC plus 7 waktu disabaran dan kalau ada yang belum tahu untuk close beta 2 nya itu bakal dimulai di tanggal 19 Februari nanti jamnya gak tahu tapi terus aja gue bakal ngebuat konten terlebih dahulu first impression terlebih dahulu minimal prologue nya gue buat konten nya setelah itu kita lanjut langsung live stream ya untuk close beta kedua ini tapi kalau misalnya ada yang penasaran sama sistem requirement nya untuk CBT kedua ini ya di opsi website nya itu udah ada ya jadi untuk minimum nya ya ini kita ngebahas minimum device requirement nya untuk Android yaitu Android versi 7.0 terus juga minimum nya Snapdragon 835 untuk Mediatek Mediatek G71 atau 72 ya untuk iOS itu minimum nya iPhone 11 ke atas untuk iOS nya itu versi 13 dan untuk PC untuk PC itu minimum nya Windows 10 64 bit terus juga Intel i5 yang generasi 9 atau Ryzen 2700 untuk VGA nya minimum nya itu GeForce 1060 atau RX 570 untuk RAM nya minimum itu 16 GB minimum 16 GB ya untuk RAM nya nah untuk rekomendasinya untuk Android yaitu Snapdragon Gen 1 atau Gen 2 atau Gen 3 itu rekomendasi ya jadi udah main Gen-Genan ini seriusan dan untuk Mediatek ya Mediatek ya prosesornya setara dengan Gen 1 ke atas gitu untuk Snapdragon untuk iOS rekomendasinya iPhone 13 untuk OS nya itu iOS 15 untuk PC untuk rekomendasinya itu i7 generasi 9 atau Ryzen 3700 untuk VGA nya rekomendasinya GeForce 2060 atau RX 5700 XT nah kalau untuk RAM nya tetap ya untuk RAM nya mau itu minimum atau rekomendasi tetap itu 16 GB dan untuk storage ya untuk storage nya Android atau iOS untuk PC sediakan 12 GB untuk PC sediakan 25 GB yang pasti sih bakal kurang dari 12 atau 25 GB ya tapi ini yang perlu kita kosongin kalau misalnya mau nginstal Budering Wave ya kayak itu di HP atau di PC dan juga gue baca artikel rumor sih ya dari CN kalau game ini itu apakah nanti bakal ada versi basuh Indonesia nya atau si text nya basuh Indonesia nya itu rumor nya ada ya jadi ini game bakal support basuh Indonesia tapi sekali lagi itu masih rumor dan juga untuk rumor nya lagi gue baca di artikel di CN juga ini game tuh rilisnya kapan sih untuk rumor nya ini game rilisnya pasnya tahun ini tapi bulannya tuh rumor nya di bulan Oktober tahun 2024 jadi sekitar tanggal 20-an ke atas lah Oktober ya di 2024 ini jadi apakah masih lama kah atau bentar lagi kalau misalnya ini game rilis bener gitu kalau misalnya ini game emang bener-bener rilis nanti Oktober ya tahun ini ada kemungkinan sih bakal ada close beta yang ketiga mungkin kalau gak salah Genshin 3 kali gak sih close betanya atau 2 kali ya gue lupa tapi kalau pendapat kalian gimana tulis di komentar kalau misalnya ini game muncul lagi close beta ketiga tapi kalau untuk rilisnya tetap ya di bulan Oktober gitu misalnya ya rumor nya di bulan Oktober 2024 apakah masih worth it ditunggu kah atau bakal ke apa ya kebalap sama game lain gitu untuk perilisannya ya silahkan pendapat kalian tulis di kolom komentar dan ya sekarang sih gue pengen nge-react ya video ada yang belum gue react itu karakter baru dari Wuthering Wave tapi kalau untuk yang trailer nya mah kayaknya udah sih waktu itu gue liat ya ya kalau yang ininya udah tapi untuk kaat terbarunya gue belum liat itu oke ini dia ini tuh restorator Janshin ohhh dia 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 Dengan suara-suaranya kayak yang gue pernah denger di trailer atau di mana gitu ya Dan kartunya keren kan Kita lihat nanti yang versi Jepangnya juga ya Rambutnya memperkenalkan pemimpinmu Untuk mulai, seorang yang berhati-hati menggabungi buah matahari dari lembutan lotus di atas gul puffs Tanpa mengagetkan kreatur yang delikat itu, mereka tidak akan memasaknya baik-baik Kemudian, hanya pembungan yang pristim dari lembutan elusif Ketua-ketua burung. Perjalan di atas pek yang terlalu cukup. Akhirnya, tehnya harus dikacaukan dengan buah Yuria. Kacau dari domaikan peralatan. Kacau dengan batu-batu-batu. Ini kau, kelihatan seperti pelajaran yang cukup. Kembali kembali Serenity Clarity Tranquility Gerakan ini sudah sesuaiin banget ya Wow Transprimer vision Gather cosmic force Dia akan jadi kata-kata counter ke Nyinyang ya Oke jujur serisan itu keren Sir Ini adalah tea yun luti Seperti yang Anda menginginkannya Bagaimana Anda suka Ini 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 Hari ini 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 Hey Bukan Anda lagi Berhenti Berhenti Lepas Lepas Cuman Pastinya Ya Kau ngeliat PV-PV yang seperti itu Pastinya agak-agak dejavu gitu ya Dejavu sama apa gitu Tapi Ya kita lihat yang versi Jepang ya Oh yang bahasa Inggris Lebih dewasa ya Suaranya Oh Tidak terlalu kecil juga suaranya Hai Anget P segurança Ya Art temas Uyuh 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 면� Ya Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.